Beliau menjembatkan Untuk menyampaikan keluhan salah satunya tentang kesempatan kerja bagi pemuda Karangjoang Pasalnya banyaknya perusahaan yang berdiri di seputaran Kelurahan Karangjoang Namun minim tenaga kerja lokalnya Selain tentang ketenaga kerjaan berbagai persoalan pembangunan Seperti pembangunan drainase untuk mengatasi banjir Perbaikan jalan hingga pendidikan juga disampaikan kepada politisi Partai Gulkar ini Meski begitu aspirasi yang disampaikan warga Karangjoang ini Nantinya akan diperjuangkan Abdullah Namun pembangunan yang nantinya dilakukan akan tetap menyesuaikan anggaran yang ada Menurut Abdullah, Karangjoang yang dulunya dikenal dengan daerah pinggiran Kini pembangunannya mengalami peningkatan seiring banyaknya industri atau perusahaan yang ada di wilayah ini Sayang banyaknya perusahaan ternyata masih menyisakan persoalan sosial Yang tidak bisa dihindari dengan banyaknya warga usia kerja yang tidak mendapatkan peluang kerja Persoalan ini tak hanya mendapat perhatian dari DPRD Balikpapan Namun harus juga mendapat perhatian dari Pemkot Balikpapan Karangjoang ini Lalu ya, lalu masyarakat menyebut Masih air pinggiran Tapi alhamdulillah sekarang yang Karangjoang ini Sudah banyak, justru banyak untuk membuat industri-industri yang bertumbuh kembang pesat di Karangjoang Tapi banyak peluang masyarakat Meskipunnya usia-usia kerja Yang juga banyak belum mendapatkan kesempatan untuk berjaya di pusat-pusat Jadi yang patut diperjuangkan oleh pemerintah maupun oleh yang Muta Depir Yang ada di Dapil, Kalewan Utara Samping juga masalah-masalah yang lain Tentunya saya melihat juga sebur yang masih parah Yang masih banyak harus dibangun di Kelurahan Karangjoang Tim Liputan TV Beruang melaporkan